halo halo guys balik lagi bersama ke Johan kali ini gua akan mengunboxing dan mereview nah sebelum baru-baru tapi ini barang naik pinjaman gua ya jadi gue diberikan pinjam teman-teman gua yaitu adalah IEM Sosi BG ya kan ya seperti nggak bisa Sosi BG 5 gitu Sosi eneo BG anjay ya seperti ini sebenarnya adalah Sosi eneo BG ya kan nah Sosi eneo BG ini itu adalah IEM buatannya tentu Sosi nah Sosi ini tuh juga pernah ngebuat earbud stringet gua dan earbud itu enak apakah dengan IEM yang dia buat ini demikian so ditontonan tapi sooke sebelumnya gua akan menurut tahu bahwa kalau gue minta maaf kalau misalkan gue jarang banget upload video ya dikarenakan ya sibuk coy ya bagaimana lagi susah gitu butuh duit coi duit buat kilap kayak ya kayak gini-gini ini misalkan gue sih ya andai saja kesampaian anjay Oke lanjut Sosi eh Sosi eneo BG 5 kita akan makan unboxing jadi unboxing itu kayak unik gitu ya jadi bukan kayak IEM yang biasanya yang cuman nggak buka aja gitu ya ada sih IEM yang ngomong tuh kalau itu premium wis tapi ini ya kelasnya kalau menurut gua ya pakai gini ya sosok aja lah biasa aja oke dan dia ini menggunakan benar teknologi yang bernama Balancer Mature Galaxy series dan super Twitter dan ini versi yang dual-pin connector Oke dan di belakangnya kita bisa lihat highlightnya sepertinya saya lihat aduh buset menfokus tofokus nah dia menggunakan 5bz Mature with multi crossover design handscraft resin housing jadi di housing itu dibuat pakai tangan katanya natural resolving tuning super Twitter design for enhanced tribal resolution metallic nozzle design premium stock Cooper we mantap ya kan spek-speknya tuh kayak menjual banget gitu oke nah disini itu dia 118 desibel dan 22 Ohm jadi so gampang banget di direct oleh HP ataupun DAP kalian mungkin ya hausnya sih gampang ini sosial masjid-sibel dan 25-mong-sosial gampang dan ini made in PRC yang ada buat mani negara mana gitu ya ini 219 oke gitu aja oke oke kita buka jadi bukannya itu dari bawah di sini nih kayak bten nah jadi kita buka aja dan disini kita langsung sampai tolte tersesankanku sih ya ini ya MLS mononya sih kayak kita buka aja pelan-pelan nah anyway ini itu garansi CSI CSE dan jadi so kalau misalkan kalian takut nih beli bahan dari luar-luar negeri pakai di challenge ini, kayaknya gue kedeketan nih gue kurangin begitu nah, kalau misalkan kalian merasa ngeri gitu kan gak ada garansinya kalau kalian beli di ya, yang luar negeri tapi gak ada garansi gitu kalian bisa ke e-commerce-e-commerce kalian, bisa seperti CSI bahasa audio DBE, Sinfonia, atau yang lain-lainnya, kalian bisa cari cek di Tokopedia atau di e-commerce-e-commerce kalian, kan oke, di sini-nya gak ada apa-apa lagi lanjut, di dalam sini-nya itu ya, tapi ini gue gak tau ya kalau misalkan baru itu kayak gini apa gak unboxing-nya harusnya sih gak, feeling gue oke di sini gak ada apa-apa lagi ya no box, gitunya gak ada apa-apa lagi dan di sini kita dapat case-nya Sosi oke, kita buka aja wala dan kita di sini mendapat eartips seperti biasa lah ini standar eartips nah ini ada kayak dual eartips gini nih ini kalau kuping kalian mau lambat-lambat apa sih kayak geli-geli busuk apa kayaknya ini nih biasanya nih kalau geli-geli oke, dan ini adalah IEM-nya oke, ini kita singkirin nanti kita hulu oke, ini adalah IEM Sosi BG Sosi ini Eneo BG B5 oke ini kabelnya buset tebal oke, ini kabelnya tebal ya kalau kalian tahu ini kabelnya tebal banget tuh ya, sleepingnya gede maksudnya oke nah gue di sini sudah mencoba Sosi BG sebelumnya jadi gue akan menjelaskan terlebih dahul untuk mengenai review dan impression gue nah di sini menggunakan 5BA seperti yang gue sebutkan tadi dan Sosi Eneo BG ini tuh tipikalnya tipikal warm yang dimana itu staggingnya itu cukup luas cukup ya gak luas-luas sampai lebar lebar sampai wah gitu enggak cukup luas dan vokal yang menurut gue agak cenderung maju sedikit jadi mungkin agak-agak basah gitu mungkin ini gue menggunakan sunlink M6 gue DAP gue sebagai uji cobanya untuk menengahkan Sosi BG ini lalu untuk bass dan low yang dihasilkan menurut gue cukup baik bumi tapi tidak bumi yang dalam artian butek ya maksudnya adalah bumi yang bersih gitu kalau menurut gue di bumi itu bersih gitu beda nah dan dia itu low-nya itu gak over gak ampe yang panci ampe nampol banget itu enggak dan tipikal yang gimana ya agak-agak pulen menurut gue jadi low-nya itu low-pulen ini kalau low-pra gimana oke jadi kalau menurut gue dia tipikal-tipikal low yang pulen yang gak terlalu agresif menurut gue dan ya smooth menurut gue jadi kayak lo gak akan ngerasa pusing kalau lo mendengarkan Sosi BG ini misalkan akan ada YI orang kalau dengerin yang low itu agak-agak pusing karena dentumannya yang terlalu besar menurut gue mungkin lalu sub-bass yang diasat menurut gue agak sedikit gemuk jadi sub-bass itu tuh beda ya sama yang bass yang paling bawahnya itu beda jadi sub-bass ini tuh mungkin agak sedikit gemuk menurut gue jadi mungkin agak kurang lebih natural jadi gimana ya kalau kalian ingin dengar suara yang lebih natural mungkin ini agak kurang cocok menurut gue oke lanjut disini detail gimana ya kalau detail menurut gue oke-oke aja gak sampai dia itu menonjolkan banget tapi cukup aja jadi kayak gimana ya kayak misalnya denteng yang piano denteng yang piano itu harusnya ting panjang sampe buntut ya kan ini gak ting ya seperti yang misalnya tau itu adalah height buntung kalau misalnya ada height-height yang seperti itu kalian harus ketau itu adalah height buntung dimana disini tuh ya terjadi dimana karena mungkin menurut gue ini tipikal wong yang ngecernya itu bungi low yang bungi gitu menurut gue oke jadi height-nya itu dikorbankan walaupun dibilangnya tadi ada height yang ini ya tapi overall sih gue sih suka ya karena suara yang smooth gak nyerang yang ngalun kalau misalnya buat denger lagu lama juga cukup oke ya kan dan ya vokalnya itu gak maluin enak deh kan enak basah gitu oke menurut gue gimana untuk budget 3 jutaan ini seperti gue bilang cukup impressed gue tapi gue ada minusnya dimana beberapa sektor itu agak kurang greget iya kan nah gregetnya itu tuh agak gimana ya kayak misalkan ya kayak gue bilang height-nya itu kurang lepas atau vokalnya ya manis cuman kalau misalkan vokal yang tinggi mungkin dia agak kurang agak keteteran kalau menurut gue cuman overall ini barang bagus coy di range 3 jutaan apakah layak untuk ini layak dimana kalau kalian pengen ngajar suara-suara yang santai yang smooth yang relax racing ini menurut gue cocok oke ya tapi kalau kalian misalkan dengerin lagu yang agresif atau lagu-lagu high yang bener-bener wow cepet banget lah mungkin ini agak keteteran menurut gue oke so mungkin itu aja review singkat dan unboxing mengenai sosibgneo5 ini so jangan lupa untuk di like komen subscribe dan mohon banget dukungannya untuk dukung channel ini dengan cara subjet dan nyalakan loncengnya oke oke seperti yang semoga tutup disini desainnya itu wow cakep coy dia itu kayak ada flat fake apa sih kayak glitter emas gitu ya kan ini ya dia pake 2p oke oke kalau soal desain dia begitu aja dan nozzle nya itu kayak ujung 1 gitu doang oke mungkin itu aja selain jacknya yang segede balong kayak gini yang lumayan gede tebel menurut gua dan ya ini jack 3,5 gold carbon mungkin carbon carbonan so sekali lagi so jangan lupa untuk di like komen subscribe dan dukung channel ini bye bye mwah